Alasannya katanya mesin kompanya mati, imam mati, kenapa tidak dibaikin? Berarti tidak ada kesengajian. Pembiak kawasan Brumwal ini agak rendah titiknya. Kemudian dia tidak punya saluran pembawa langsung ke Kali Tawar Lumbu. Nah dia membuangnya lewat saluran jalan Cot Mutia dengan pompa. Nah pompa kembali lagi rusak nih yang di Brumwal tersebut. Banjir yang melanda sejumlah titik wilayah di Kota Bekasi sejak minggu tanggal 26 Februari tahun 2023 juga dialami dua kantor partai politik, Ormas Pemuda Pancasila dan kantor bersama Organisasi Kepemudaan di Kota Bekasi. Sekedar diketahui kantor DPCPPP dan DPCPDIP dan Ormas tersebut berdampingan di lokasi yang sama di Jalan Khairil Anwar Margahayu Kecamatan Bekasi Timur. Saat diminta konfirmasinya Ketua DPCPPP Kota Bekasi Hassolihin menyatakan genangan banjir tersebut membuat lumpuh aktivitas partainya. Saya minta kepada desa kait untuk mengusut, untuk segera buli pelasa ini, apa namanya, menyatakan amdalnya. Kalau perlu desa kait untuk, apa namanya, membuatkan gorong-gorong. Karena disana tidak ada gorong-gorong. Nah oleh karena itu kalau mereka tidak menyesalkan hal itu, ya kita harus ditutup aja di buli pelasa itu. Karena mengganggu aktivitas partai. Gus Sol meminta agar buli pelasa ditutup karena sudah menyusahkan banyak masyarakat di sekitarnya dan kegitan partai. Solihin juga mengaku akan mencari kantor PPP Kota Bekasi yang baru. Saya akan cari kantor baru aja. Insya Allah kita cari yang di sekitar Jalan A, Yani aja, pungkasnya. Di BMSDA terlihat tidak ada antisipasi untuk permasalahan bajir di Kota Bekasi. Harusnya mereka mengontrol di mana titik-titik genangan air ibarat kita sedia payung sebelum hujan. Karena disana tidak punya amdal, terlihat masalah saluran air. Ya oleh karena tadi saya sampaikan Pak PT harus segera dipanggil dan segera cari solusinya yang baik untuk ke depannya. Itu hari ini saya minta kejajaran BMSDA untuk buat pandai saya sebelum terjadinya hujan beras ini harus antisipasi sebelum terjadi begini. Jadi harus ngambil langkah-langkah harus dikontrol tempat-tempat di mana itu ada genangan air. Di mana ada suatu daerah atau wilayah itu potensinya banjir. Artinya, kenapa saat itu harus disiapkan kompak air. Kalau air tidak jalan langsung dikompak, bawa ke aliran sungai. Agar apa? Agar masyarakat tidak rugi. Di Kota Bekasi, di Gui Rujan, hampir semalaman juga dari kemarin, ada beberapa titik yang terjadi kenangan. Hampir semua di kecamatan utara ada, timur ada, utama lumbu juga ada. Nah, sekarang saat ini kita sedang berada di area Pulau Plasa, Gui Rujan, Magayu, Kecamatan Bekasi Timur. Ini dari hari minggu sore, minggu siang terendam banjir karena memang kawasan berumur ini agak rendah titiknya. Kemudian dia tidak punya saluran pembuang langsung ke Kali Rauh Lumbu. Nah, dia membuangnya lewat saluran jalan Cot Mutiah dengan pompa. Nah, pompa kemarin lagi rusak nih yang di Brumol tersebut, Pulau Plasa. Nah, ini kan sempatnya ditanggung jawab Pulau Plasa. Nah, kita hadir dengan laporan ada banjir di situ karena ada lingkungan RW8, Magayu, yang terdampak nih di belakang kita ini. Nah, kita bantu dengan pompa, dan penumpian sampai dengan saat ini belum surut. Kemarin sore sempat surut, malam hujan lagi nih, berdampak lagi. Makanya kita bantu dengan pompa, nah kita coba alternatif nih, kita sekarang lewat saluran jalan Haril Anwar. Langsung ke Kali Rauh Lumbu juga jatuhnya. Kalau kemarin kita lewat jalan Cot Mutiah, sekarang kita coba lewat saluran jalan Haril Anwar. Ya? Ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!